Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Koko kalibrunnya model terbaru produk well eh banyak yang request cara bongkar dan ganti sensor hisapnya ya kebetulan new hari ini ada yang masuk kondisinya leaking tuh ini leaking banget ya ini banyak liquid yang masuk ke dalam dan dia detek Hai ini detek juga Hai koel juga ke detek sama dia dan getar ya nyala ya di cas juga nyala dia jadi kenapa bisa mati oke Hai mempersingkat waktu kita langsung coba bongkar dan sampai kita ganti sensor hisapnya ya yang bermasalah Hai Raja skip dan simak videonya sampai selesai Hai yang susah alamat tembongkanya Hai Oke kita percepat ya biar enggak terlalu lama nunggu Hai cara ganti sensornya ini pertama kita lepas covernya dulu covernya di bagian yang nyala-nyala itu dan ada Mika Hai yang bening untuk biasa cahaya ini ada lednya hati-hati putus kabelnya ya ini ada soketnya kita cabut Hai soketnya cabut dan Hai ini kita lepas ada baut di sini ya hai 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 ada baut hai 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 Oke juga pesanan dari orang Hai cara ngebongkar ini ya jadi saya Alhamdulillah hari ini udah ada dan kita buatkan tutorialnya hai 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 jangan lupa untuk subscribe like jika komen jika kurang paham tentang cara penggantian sensor isap ini ya Hai ini kita congkel bagian bawahnya ya Ayo kita congkel hai 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 kita tarik Hai karena ada kunciannya di sini ya jadi sedikit agak keras hai 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 ini liping banget itu banyak berikutnya masuk hai 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 kalau untuk perawatannya jangan sampai itu bocor dari catred ya karena dia ya emang air polonya kan di catred juga ada semacam hai 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 pengaturnya ya di situ ya ini clicking banget lihat sampai masuk ke dalam nih model kayak gini Hai kalau bisa memang dirawat karena emang kalau sensor itu sangat sensitif ya kalau udah kemasukan liquid itu Hai kalau sulit untuk di bersihin dia bersihin dia bersihin tidak cukup tetep aja dia harus diganti sensornya karena kalau udah sensornya kena cairan itu akan cepat korosinya di dalamnya ya ada Hai itu tutorial juga saya ada di video sebelumnya tentang membahas tentang sensor khusus ya bisa di Scroll kebawah ini kita lepas dulu Hai kabelnya ya sebab kalau nggak dilepas kabelnya nanti saat kita membuka itu pasti konslet ya karena ada tegangan di chipnya ya main pertama kita lepas kabelnya dulu biar baterai saya itu enggak terhubung ke chipnya main caleng lepas seperti ini Hai hati-hati pinset juga mengenai komponen yang lainnya sebab Hai kalau short itu nanti kendalanya beda lagi bukan ganti Hai kon ganti sensor malah ganti yang lainnya nah ini udah kayak gini model cip juga ada apa kalau sensor juga udah leaking ini ada rubbernya juga Hai jangan lupa untuk kita bersihin Hai biar nanti ketika masang udah bersih dari leaking-nya ini cara lepasnya begini aja sebab kalau kita lepas lama-lama kena solder si plastik untuk dudukkan pin pogo nya itu nanti ngeleleh agak lebih susah nanti itu pemasangannya Hai makanya kita lepas dulu Hai eh yang konek ke boardnya ya kepapannya ya misalkan jangan lama-lama mengenai pinnya solder karena gampang melelehnya nah udah ini kita lepas sudah seperti ini Hai ini ada getar Hai ada vibra nya juga kita congkel aja ya Hai kalau di lepas juga nggak apa-apa nanti kita cekin live clicking banget ya semuanya Hai hampir kerendam liquid ya dalam masuk ke liquid semuanya ya hai 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 kita bersihin nanti untuk pemasangannya biar lebih mudah lagi ya sekarang kita cara melepas sensornya nih Hai cara melepas sensornya perhatikan dulu bagian bawahnya aman dari komponen ini saya baru pertama kali kalau untuk koko kalibun GK2 ini cara gantinya baru ini ya jadi Ayo kita belum kenal komponen dibawah ini ada enggak gitu Hai hati-hati Nah kita tambahin timah ya biar lebih cepet untuk kairnya si ininya sensornya kaki yang kekoneksi ke boardnya ya Nah setelah itu kita bantu pakai pincet Hai nah ini dalam lepas Hai nih serinya seri R ya nah ini banyak ya Indonesia masih banyak yang baru keluar itu seri R ya jadi ini mudah di tahan pakai timah lagi Hai setelah itu kita bersihin Ayo kita pakai penyedot timah ya Nah caranya begini nah Hai ini untuk mudah nanti untuk penggantiannya nah Hai biar tuh ada lubangnya itu lebih Hai kelihatan ya Hai kelihatannya jadi gampang nggak usah di tahan pakai timah lagi Hai Maksudnya pemasangan kakinya itu kalau udah lubangnya tinggal dimasukin dan tinggal di trim ulang disolder Hai kalau udah lubangnya jelas seperti ini ya Hai ini karena mengganggu kita lepas aja ya sekitarnya ini hai 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 ini kita ganti yang baru ini yang baru serinya sama R Hai jadi nggak usah susah Hai banyak yang jual Hai kalau nanyain jual silahkan dicari di toko online ya Hai kalau untuk nanya harga service di kami jangan nanyain harga service di kami ya Hai karena semua orang punya harga kadang beda-beda karena pemasangannya memang agak susah ya Hai di kami kalau ada yang nanya tentang harga servisnya berapa kami maaf maaf enggak saya jawab karena saya menghargai teknisi lainnya Hai ini kita pakai landasan pakai ini Hai pakai lakban biar jangan konslet ya nantinya sekalau leaking Hai kita pasang kita tusuk seperti ini Hai karena ini udah ada lubangnya ya Nah kita pakai namtec biar si timah itu tidak menyatu satu sama lainnya jadi misah karena ini amtek juga bisa cepat bikin larut timah nah seperti ini sudah kita solder kita besihin dipastikan jangan sampai ada yang nyambung kaki min plus dan R nya setelah aman baru kita pasang baterai biasanya kalau konsulat itu nanti dia tidak kita cek dulu pakai tester ini sudah aman setelah aman nanti baru kita pasangin baterai jangan masih konsulat kita pasangin baterai biasanya itu bikin mati si sensor juga ini tinggal kita pasangin baterai kita tes ya ini dia kita pasang oke kita skip ini sudah setelah kita pasang sensornya tadi ini tinggal kita tes kita pakai penjadoktima ya kalau ini nyala dan getar itu berarti sensornya aktif ini ada sedikit jemperan karena memang putus di boardnya ini jemperan nanti kalau ada apa-apa jika sensor tidak aktif bisa dijemper seperti ini oke ini kita coba oke penjadoktima nah ini nyala dan getar ya berarti sensornya itu sudah normal oke itu seperti ini oke semoga konten ini ini bermanfaatan bisa di coba di rumah cara mengganti sensor hisap koko kali hubung gk2 ini ya sekarang kita tinggal pasang ya kita besiin dulu bekas dagingnya jangan lupa untuk subscribe dan like komen juga jika perlu di share ke teman-teman agar bisa pasang sendiri sensor hisap jika ada masalah ya oke sudah kita pasang kita besiin juga semuanya biar aman dari liquid yang masuk ke dalam chipnya ya kita besiin juga kita besiin juga kita besiin kita pasang nah ini udah bisa ya bisa ya ya nyala deh ya sekarang kita masukin ke casingnya udah deh ngonci seperti ini langsung dipasangin udah ngonci ini juga lampunya ini enak tinggal ada soketnya jangan terbalik pemasangannya seperti kayak gini ini udah di sensitif banget ya jadi seri R ini sensitif bagus emang cocok banget untuk GK2 kita coba oke sekarang udah selesai dan semoga konten ini bermanfaat dan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati